Halo air crew, akhirnya kita udah berjumpa musim panas nih ya, udah terang terus Kita bikin video udah lama mungkin ya, udah nggak review-review Karena kemarin cuatannya hujan juga, terus masih ada project juga yang belum kelar Nah ini sebenernya bukan project baru, tapi penyempurnaan ya Ini finishing dari Setik Cleo, punya pro Yunus nih Nah apa aja finishingnya, mungkin kalian udah familiar sama motornya Kita udah pernah review juga yang pertama kali selesai Terus velg baru, kita pasangin disini ya, Forge Nah buat kalian yang ngira OZ, bukan ya ini drill kalau ada sticker bukan OZ Nah harusnya tempel disini ya, karena ini bukan OZ Cuman ya 11-12 lah, modelnya terus ringannya karena dia Forge juga Terus kita ada pasang kemarin light tech, gabung light tech Kita pasang depan belakang, yang big sama small, new model light tech Karena yang lama juga udah beredar barang cap ayamnya ya, jadi ganti light technya Terus MBR, walaupun Setik ini udah pake quick shifter, kita pakein MBR Cuman bukan di quick shiftnya, kita pasang buat launch control, pit limit, terus bleeper sama auto warm up Kita cobain auto warm up nya nanti, kita bahas velg nya dulu nih, karena ini lumayan spesial ya Nah ini dia velg nya, ini velg mereknya Matiamaita Jadi buat kalian yang sebenernya mau beli OZ, silahkan Cuman kalau buat kalian yang kurang suka OZ Saya yakin semua orang suka OZ Cuman ada beberapa orang mungkin kurang suka karena lebarnya ya OZ, buat Setik atau copotan buat Moge Diperuntukkan buat motor gede, itu dipasang di Setik Nah buat kalian yang kurang suka velg yang gamput-gamput yang gede-gede Salah satunya nih, kita kasih opsi velg Matiamaita Dia lebarnya sama persis sama OZ, jadi yang gak suka ban-ban lebar Boleh nih, ya sudah Ford juga, enteng Nah sebenernya ada beberapa ubahan untuk masuk ke Setik 25R Cuman kita udah buatin kit nya ya Jadi dari bushing nya, dari adapter rotor, adapter disc, depan belakang Semuanya udah kita siapin Nap gear nya juga, gear nya udah kita siapin Jadi buat kalian yang mau, tinggal pasang aja Biar pente ke motor kalian Nah untuk di bagian belakang, disc nya kalian bisa pilih Pakai disc paket dari kita, dari kit kita Atau mau pakai kayak gini Nah kebulan bro Yunus ini udah pakai disc nya SBU ya Dia lubangnya 4 Kita punya adapter nya juga Atau kalau yang mau kit dari kita Itu ada disc nya lubang 3 PNP Normal function, gak ada check engine nya lah Pokoknya normal Nah yang terakhir Dari MBRTEC ya Kita cobain Di motor Setik 25R Auto warm up nya nih Karena pastinya Post control dan pit limit kalian udah sering lihat Dimana-mana banyak Kita cobain warm up nya nih Oke Itu warm up nya ya Auto warm up Lanjut kita Pit limit Sama launch control Nah itu pit limit Lanjut lagi kita Launch control Ya itu ya Kita review lagi Sudah finishing So jadi Zedic Cleo ini Sudah bisa kita rilis Ke ownernya ya Bro Yunus Sudah bisa kita rilis Ya buat kalian juga Yang mau ya Pasang velg matianya Atau MBR nya Buat motor apapun Gak harus Zedic Langsung aja DM-imin Bisa konsultasi dulu Via DM Via WA Atau mau langsung ke toko juga boleh Kita tunggu